Intro Halo Sobat Baku Hantam Hari ini admin akan membahas tentang pertempuran Fleur Corcelet di Perancis Pada Perang Dunia Pertama Perancis dari zamannya Gendard sampai Perang Dunia Selalu saja terlibat pengecerotan cerot-cerot dan baku hantam Heran juga admin Zaman Gendard Perancis hampir KO oleh Inggris Terus pada zaman Napoleon Bonaparte E Perancis malah menjadi dalang Perang Eropa Namun di kalahkan oleh pasukan-pasukan dan musim dingin dari Stalinium Perang Dunia I malah join alliance sama Inggris Baku Hantam sama Jerman Padahal hampir 300 tahun Inggris dan Perancis ini berperang Ini membuktikan perang ini cukup dinamis Di Perang Dunia Kedua malah sang bapak kalian Bapak Adolf juga harus menyerang Perancis habis-habisan Sampai membawa meriam-meriam segede gaban menggunakan kereta Nah balik lagi ke topik kita akan membahas tentang pertempuran Flairs Kaukortelit Ini adalah serangan berskala besar terakhir Angkatan Darat Inggris Dan terjadi pada tanggal 15 September 1916 selama satu minggu pada pertempuran SOM Ya pertempuran Flairs ini merupakan bagian dari pertempuran SOM yang udah kita bahas Pertempuran SOM ini merupakan pertempuran terbesar antara Sekutu dan Jerman Yang terjadi pada tanggal 1 Juli hingga 21 November 1916 Pada Perang Dunia Pertama Ingat pertempuran SOM Bukan pertempuran Salome ya bos Iya salam Pertempuran SOM disebut juga serangan SOM sebagai pertempuran yang paling berdarah Dengan sekitar 1,7 juta korban di kedua belah pihak Dan tidak jelas siapa pemenang dalam pertempuran ini Pertempuran Flairs merupakan pertempuran pertama yang menggunakan tank Yang membuktikan penggunaan senjata Sangat menentukan dalam menentukan dalam menentukan Eh dalam menentukan hasil dari kancah peperangan Namun kinerja tank waktu itu Tank Mark I namanya dari Inggris Disebut-sebut sebagai agak bermasalah Karena pertempurannya ini malah tumpang tindih Dan komandan Inggris Jenderal Sir Douglas Haig dikritik Karena terlalu cepat menggunakan senjata rahasia ini Jadi tentara Jerman gak terlalu kaget Ayam-ayam dengan tank Gak terlalu kaget bos Yang pada akhirnya pada saat berakhir pertempuran SOM Tank-tank Inggris tersebut diinfokan malah banyak yang menghilang Nih lewat Madura apa gimana ya kan Dan pada Perang Dunia kedua malah Jerman Yang membuat banyak tank-tank yang jauh lebih canggih Jerman memang seperti itu pada masanya Suka nyaplok teknologi-teknologi musuh ya kan Seperti halnya pada kasus bazoka milik Amerika Yang banyak diambil pada saat Perang Dunia Kedua Di daerah Afrika Utara Terus dibuatnya bazoka tuh jadi buatan mereka sendiri ya kan Bagaimana menurut kalian tentang sejarah pertempuran Tank pada Perang Dunia Pertama ini? Silahkan baku hantam kalian Di pabrik Sukro Topping Uranium di Chernobyl Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!